Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Andri di channelnya Petani Kampung Saya ucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat petani semua Yang telah memberikan support Terhadap perkembangan channelnya Petani Kampung Sehingga mendorong saya untuk lebih semangat lagi Untuk berbagi tentang cara ataupun budidaya sayuran Nah untuk video kali ini Saya akan berbagi pengalaman tentang Cara meningkatkan kekebalan tanaman terhadap serangan penyakit Nah untuk itu sahabat-sahabat petani semua Bagi yang belum subscribe Silakan tekan tombol subscribe-nya Dan nyalakan loncengnya Untuk mendapatkan pemberitahuan terbaru dari channelnya Petani Kampung Dalam budidaya tanaman Yang sering kita lakukan Dari musim ke musim Kita tidak pernah lepas dari yang namanya serangan penyakit Nah kebanyakan dari sahabat-sahabat petani semua Kita akan fokus terhadap Cara untuk mengobati Tanpa kita sadari Bahwa Mengobati Ini akan mengeluarkan biaya yang lebih mahal Nah untuk salah satu caranya Yaitu adalah dengan cara mencegah Sebelum terjadinya serangan penyakit Seiring dengan perubahan harga Di pesticida Ataupun pupuk Yang semakin mahal Lalu terkadang di harga jual kita yang Murah Dalam perawatan kita Mengalami beberapa Kendala yang sangat merepotkan Maka kita harus pintar dalam Menempatkan atau Cara merawat tanaman Namun dengan biaya yang Seminimal mungkin Salah satu cara yang Akan saya bagikan Pada sahabat-sahabat petani semua Yaitu Mencegah Ataupun melindungi tanaman Dari serangan penyakit Cara tersebut Dilakukan Dengan cara Imunisasi tanaman Cara ini Dilakukan Agar tanaman ini Tidak mudah terserang oleh Penyakit Yang Sering menyerang Pada tanaman kita Meningkatkan kekebalan tanaman Ini merupakan Salah satu cara Untuk Menekan biaya perawatan Dalam Budidaya tanaman Terutama Tanaman Cabai Yang Sering kita Tanam Dengan harga yang Menjanjikan pada saat Harga panen Namun Dari budidaya tanaman cabai tersebut Kita sering direpotkan Dengan serangan penyakit Terutama Patek Lalu Busuk batang Ada Layu Sehingga Kegagalan Ini bisa saja terjadi Pada saat kita Perawatan tanaman Cabai Nah untuk itu Sahabat-sahabat petani semua Langkah ini Ini bisa meminimalisir Kerugian yang Akan kita dapat Salah satu caranya Mungkin sahabat-sahabat petani semua Masih mengenal Dengan yang namanya Obat Aspirin Nah di dalam obat tersebut Itu mengandung Asam Asetil Salisilat Manfaat dari Obat Aspirin ini Ataupun Obat yang berbahan aktif Asam Asetil Salisilat Ini sangat Bagus dalam Mengobati Pada saat kita Demam Namun untuk Obat Aspirin Untuk saat ini Jarang kita Jumpai Dan ada beberapa Merk yang Bahan aktifnya Sama Yaitu Asam Asetil Salisilat Yaitu adalah Aspirin Nah Oleh sebab itu Sahabat-sahabat petani semua Saya menggunakan Aspilat Ini sebagai Salah satu obat Yang Bisa kita jadikan Sebagai obat Untuk meningkatkan Daya tahan tanaman Ataupun Memberikan imunisasi tanaman Sejak dini Agar tanaman tersebut Tidak mudah Terserang Penyakit Baik itu penyakit jamur Ataupun Penyakit yang ditimbulkan oleh Serangga Selain meningkatkan Daya tahan tanaman Jad Asam Asetil Salisilat Ini Ini sangat Bagus dalam Merangsang Pertumbuhan Sehingga Tanaman ini Lebih Subur Namun Sehat Untuk Cara aplikasi Sahabat-sahabat Petani semua Ini Saya dapat Dari beberapa Sumber Salah satunya adalah Bisnis.com Untuk cara aplikasi Kita bisa Melakukan Penyemprotan Terhadap Tanaman Sejak dini Untuk waktu yang tepat Kita bisa menggunakan 10 hari Setelah tanam Kita mengaplikasikan Obat Aspilat ini Pada tanaman Dengan cara Disepray Lalu Bisa kita ulangi lagi Dengan interval Sekitar 1 minggu Kita melakukan Penyemprotan Yang berikutnya Dan ini bisa dilakukan 2-3 kali Aplikasi Pada saat Tanaman Di usia Pegetatif Nah ini sudah Bagus Untuk meningkatkan Daya tahan Tanaman Terhadap Serangan Penyakit Karena dari Perbandingan Apabila Tanaman kita Sudah Kebal Dari beberapa Serangan Penyakit Terutama Pada Tanaman Cabai Yang Banyak sekali Penyakit Yang menyerang Cara ini Lebih Hemat Di Biaya Karena Untuk Satu Tablet Dari Obat Aspilat Ini Ini Hanya Rp750 Per Tablet Nah Untuk Dosis Aplikasinya Sahabat Petani Semua Bisa Mengaplikasikan Atau Memberikan Dosis Yaitu 2 Tablet Obat Aspilat Untuk Satu Taki Yang 16 Ataupun Yang 20 Liter Itu Sudah Cukup Untuk Satu Kali Aplikasi Dalam Satu Taki Dengan Harga Yang Relatif Murah Namun Hasil Yang Kita Dapat Ini Bisa Lebih Baik Atau Kenapa Tidak Karena Untuk Saat Ini Kita Sebagai Petani Dituntut Untuk Lebih Pintar Ataupun Lebih Kreatif Di Dalam Menekan Biaya Perawatan Karena Untuk Harga Obat Dan Harga Pupuk Yang Semakin Mahal Maka Biaya Yang Kita Keluarkan Untuk Perawatan Tanaman Cabai Dari Mulai Garap Lahan Lalu Sampai Panen Ini Akan Semakin Besar Nah Dengan Cara Tersebut Maka Kita Bisa Menekan Biaya Pengeluaran Terhadap Pembelian Pestisida Sekian Untuk Video Kali Ini Semoga Bermanfaat Bagi Sahabat Sahabat Petani Semua Yang Suka Budidaya Tanaman Terutama Tanaman Cabai Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh